Persib Bandung mengawali Liga 1 2018 secara tersok-sok. Alhasil, tim berjuluk Mang Bandung itu terperosok ke papan bawah klasemen. Anak-anak asuh Mario Gomez itu dibuat tertunduk lesu setelah dikalahkan Sriwijaya FC dengan skor telak 1-3. Pekan sebelumnya, Supardinasir CS dibuat menangis setelah gagal menang pada laga perdana dari tamunya, PS Tira. Ketika itu Persib yang memimpin jalannya pertandingan, dikecewakan lewat gol yang bersarang ke gawan Imet Wirawan pada detik-detik sebelum laga berakhir. Kini Persib harus puas berada di posisi 15 dari 18 kontestan Liga 1. Bagi Persib Bandung, raihan satu poin dari dua pertandingan merupakan start atau awal musim terburuk dalam tiga musim terakhir. Sejak musim 2016, Pangeran Biru selalu gagal mendulang poin penuh dalam dua laga perdana. Namun, baru di era Mawiyo Gomez lah Maung Bandung sudah menelan kekalahan di dua pertandingan awal. Bukan hanya dari sisi raihan nilai, sistem pertahanan Maung Bandung pun lebih rapuh daripada awal musim 2016 dan 2017. Namun setidaknya, jumlah kebobolan Persib lebih sedikit daripada Arma FC dan Barito Putra. Atas hasil buruk ini, nasib dan posisi pelatih Persib Bandung, Roberto Carlos Mario Gomez mulai disinggung manajemen. Manajemen Persib yang diwakili Komisaris PPPBB, Kuswara Estaryono, angkat bicara mengenai prestasi Persib yang alami start terburuk dari dua musim sebelumnya. Kendati begitu, kata Kuswara, PT PBB masih memberikan kesempatan kepada Mario Gomez untuk memperbaiki prestasi Persib. Saya kira kami lihat dulu pada pertandingan. Kami belum sampai tahap ke arah sana, ultimatum, kata Kuswara Estaryono di Bandara Husein Sastra Negara, Senin, 2 April 2018. Kami mau lihat dulu pertandingan melawan Mitra Kukar. Apalagi, saya pun menyaksikan langsung pertandingan lawan Sriwijaya FC, katanya menambahkan. Kuswara juga tidak ingin berandai-andai jika nanti Persib kembali gagal memetik poin penuh menghadapi Mitra Kukar. Nanti saja, kami belum bisa berandai-andai dululah, ujar Kuswara. Selamat menikmati.